Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya bersama saya Di channel cerita kita ofisial Channel yang membahas tentang seputar dunia internet Intro Baik kawan-kawan Jadi pada kesempatan kali ini Saya akan membahas alat wifi ya Untuk alatnya yang ini Intro Ini adalah TP-Link ya Dengan seri nya TLWR840N Intro Yang akan saya bahas pada Pembahasan kali ini Itu mengenai Pertanyaan yang sudah Mampir ya Di kolom komentar Intro Untuk pertanyaannya Berada di video saya yang membahas tentang Membagi bandwidth dengan TP-Link TLWR840N ya Jadi di video tersebut saya membahas Bagaimana caranya Jikalau kita mau membagi atau sharing kecepatan internet yang kita punya ke tetangga atau ke saudara ya Tanpa menggunakan mikrotik Jadi kita bisa menggunakan alternatif ya Dengan cara membeli alat yang ini Ini alatnya relatif Cukup terjangkau ya Di bawah 200 ribuan Intro Bagi kawan-kawan yang Belum sempat Melihat video saya yang sebelumnya Yang membahas tentang Bagaimana caranya membagi bandwidth ya Dengan router TP-Link Kalian bisa Melihatnya lewat link yang ada di deskripsi ya Nanti untuk linknya saya sematkan di sana Jadi untuk lebih jelasnya Silahkan Kawan-kawan bisa Lihat videonya saja ya Karena disini saya akan membahas Hanya pertanyaan Dari salah satu rekan kita ya Dengan Nama akunnya Adafjaruddin 3614 ya Jadi beliau bertanya Kalau Buat membatasi Tiap portland Itu bisa enggak Kita menggunakan Router ini ya Dengan Kecepatan yang Beliau miliki 40 MB Nah kemudian Kecepatan tersebut Beliau akan Bagikan ke Router yang lainnya Nah jadi Beliau ingin membaginya Melalui Tiap portland ya Karena di Router ini Itu terdapat Empat portland Dan Satu portland Jadi untuk jawabannya Di video saya sudah Saya jelaskan ya Ada dua Cara untuk Membagi Bandwidthnya Di router TP-Link TLWR840N Saya akan coba Ini Masuk dulu ya Ke Routernya Nah kita Masuk ke Bandwidth control Nah disini Terdapat dua ya Caranya Untuk yang Pertama Yang ini Ini untuk Mengatur Secara Keseluruhan ya Si router TP-Link ini ya Ini Nah sedangkan Untuk yang Bawah Itu kita Membaginya Per IP ya Nah jadi disini Untuk pertanyaannya kan Beliau ingin Membaginya Sesuai dengan Portland ya Nah jadi untuk Masing-masing Portland Jika kita Menggunakan TP-Link TLWR840N Ini Itu tidak Bisa ya Berbeda Halnya dengan Kita Menggunakan Mikrotik Nah disini Hanya Terdapat Dua saja Yang pertama Yang tadi ya Secara Keseluruhan Dan untuk Yang kedua Itu Per IP ya Bentar Saya masuk dulu Nah di menu ini Jadi kita Hanya bisa Membaginya Menjadi Dua Cara saja Jadi untuk Per Portland Itu Tidak bisa Nah jadi Jika Kawan-kawan Semua Ingin Membaginya Menjadi Misalkan Yang tadi Itu Dibagi Menjadi Tiga Buah Router Nah kalian Bisa Menggunakan Fitur Yang ini Saja Yang bawah Jadi kita Membaginya Itu Jangan Per Portland Jadi Langsung Saja Kita Masukkan Untuk Masing-masing IP Routernya Jadi Itu Sama Saja Dengan Kita Menggunakan Kalau Membaginya Itu Secara Masing-masing Portland Jadi Kalau Portland Itu Jika Kita Mau Menambah Router Nah Secara Otomatis Router Tersebut Akan Terlimit Ya Karena Misalkan Dari TP-Link Itu Misalkan Dari Portland 1 Kita Mau Menjadi Dua Router Itu kan Kita Membutuhkan Sweet Hub Nah Jadi Jika Kita Mencolokkan Sweet Hub Ke Portland 1 Dan Dibagi Kedua Router Nah Secara Otomatis Si Dua Router Itu Akan Terlimit Sesuai Dengan Apa Yang Kita Limitasikan Di Portland Tersebut Ya Sedangkan Jika Menggunakan IP Jadi Si Kedua Router Tersebut Kita Bisa Membedakan Untuk Kecepatannya Ya Nah Mungkin Cukup Sekian Untuk Jawabannya Mudah-mudahan Jawaban Tersebut Bisa Membantu Menjawab Pertanyaan Yang Sudah Diutarakan Oleh Kawan Kita Untuk Videonya Saya Cukup Sekian Sampai Berjumpa Kembali Di Video Saya Yang Selanjutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai